Intro Selamat sore Mirsa, kembali bersama saya di Firaizo Tayana di acara Radar Berita Riko Pramono, suami dari karyawan kawan lama grup yang diduga menjadi korban pelecehan Menyambangi Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Riko menyampaikan bahwa kedatangannya itu untuk melakukan konsultasi soal langkah hukum terkait dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh istrinya Sebelum ke Polres Metro Jakarta Barat, Riko lebih dahulu menyambangi kantor karyawan lama grup Dalam kesempatan itu dirinya beserta istri bertemu dengan pimpinan perusahaan Riko menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu pihak perusahaan juga telah mengabulkan salah satu permohonan yang ia ajukan Yakni terkait permohonan risan istrinya Sementara itu terkait permintaan agar pelaku pelecehan dipecat masih dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh perusahaan Dugaan pelecehan karyawan lama grup diceritakan oleh suaminya lewat sebuah utas di akun Twitter at Jerangka Atas utas tersebut perusahaan kawan lama grup menyatakan akan mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh karyawannya Informasi selanjutnya, seorang wanita beserta anaknya yang masih balita ditemukan meninggal dunia usai menegak racun tikus di rumahnya Peristiwa tersebut terjadi di Dusung Tiang, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangrejo, Tulung Agung pada Senin 15 Agustus 2022 Kedua korban tersebut berinisial YM berusia 43 tahun dan MK berusia 5 tahun Awalnya ibu YM curiga, lantaran sejak pagi tidak melihat keberadaan anak dan cucunya tersebut Ibu YM sempat memanggil kedua korban namun tidak ada jawaban Karena penasaran, ia akhirnya mendobrak pintu rumah yang terkunci dari dalam Namun setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ibu YM tidak melihat korban di lantai bawah rumahnya Kemudian, ibu YM yang khawatir terus mencari hingga naik ke lantai dua Tidak disangka, ia menemukan anak dan cucunya itu sudah tidak bernyawa dengan kondisi mulut berbusa Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kedua korban meninggal dunia diduga karena bunuh diri dengan cara meminum racun tikus Hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan medis serta temuan dua botol racun tikus di dekat korban Penyebab korban bunuh diri dengan meminum racun dikarenakan korban YM diduga mengalami depresi Selamat sore dan sampai jumpa